Khalid bin Walid, Panglima Perang, dalam suatu ketika mendapatkan Dab. Dab beda dengan Biawak ya, walaupun agak mirip-mirip bentuknya, tapi tidak sama itu. Dia dapatkan, kemudian dimasak, dibakar, dihidangkan pada Nabi SAW. Contoh tidak ada, dalil ada. Awak sati-hati nih. Satu, dalil ada, contoh ada, contohnya dikerjakan oleh Nabi seterusnya. Yang kedua, dalil ada, contoh ada, contohnya bersifat sementara. Yang ketiga, dalil ada, contohnya tidak ada. Awas, hati-hati, dalil ada, contoh tidak ada. Anda harus hati-hati mempraktekan kaedah ini, karena para ulama telah tuntas menjelaskannya. Jadi kalau ada yang sekarang masih menyoalnya, maka ada persoalan dalam dirinya. Karena para ulama telah menyelesaikan bab ini. Jadi kalau ada seseorang menggali lagi sekarang dengan keadaan berbeda, masalah bukan pada persoalannya, masalah pada dirinya. Dalilnya ada, contoh tidak ada. Hati-hati, karena kaedah ini sering diputar balikan kekinian. Sepanjang dalil ada, sekalipun contohnya dalam keadaan tertentu tidak ditemukan, tidak otomatis kemudian itu tidak bisa dikerjakan. Awas, ada beberapa keadaan yang dalil ada, contoh tidak ada, tapi bisa dia masih dilakukan. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan, Nabi tidak mencontohkan. Bukan karena hal yang dimaksudkan tidak bisa dilakukan, tapi dalam kondisi tertentu, Nabi belum tentu bisa mengerjakannya atau ada keadaan lain yang tidak sama dengan yang lainnya. Kita ambil beberapa bagian. Contoh, yang paling sederhana dulu tentang makanan. Bob. Saya sering contohkan ini. Bob beda dengan biawak ya, walaupun agak mirip-mirip bentuknya, tapi tidak sama itu. Bob. Khalid bin Walid, Panglima Perang. Dalam satu ketika, mendapatkan Bob. Dia dapatkan, kemudian dimasak, dibakar, dihidangkan pada Nabi SAW. Dengan Nabi. Ketika duduk bersama Nabi SAW, Allahu Akbar ditawarkan kepada Nabi, Nabi tidak memakannya. Tapi lihat baik-baik. Fokus baik-baik. Ketika Nabi tidak memakannya, Khalid mencoba untuk meraihnya. Kemudian beliau dekatkan ke mulutnya. Dan Nabi tidak memberikan reaksi. Melarang tidak, mengiakan juga tidak. Sampai kemudian beliau makan. Makan, makan, makan dengan ni'matnya. Masya Allah. Selama makan itu, Nabi tidak pernah melarangnya. Padahal kalau itu tidak pernah dibenarkan oleh syariat. Tidak diharamkan oleh Nabi SAW. Tidak diharamkan oleh Al-Quran. Maka teman-teman, berlaku kebolehan dia. Tapi kalau turun ke haramannya, seketika Nabi akan mencegahnya. Jangan dimakan, itu haram. Kenapa Nabi membiarkan Khalid memakan itu? Karena ternyata, boleh hukumnya memakan daging yang dimaksudkan. Lalu kenapa Nabi tidak mencontohkan memakannya? Masya Allah. Karena selera Nabi beda dengan selera Khalid. Kalau ada kambing, kenapa makan dom? Kalau ada kambing, kenapa makan daging yang ini? Jadi seleranya tidak sama. Tapi kenapa Nabi mengatakan, bisa mohon maaf, saya tidak makan itu. Untuk menghargai keadaan Khalid yang menyenangi bagian dari itu. Supaya tidak keluar dari kalimat Nabi ketika keluar, orang tidak akan makan itu. Padahal kepentingannya boleh jadi tidak sama. Mohon maaf. Khalid, itu ahli perang. Dan dalam perang itu, ada peringatan. Seperti mobil yang bunyi. Papi, tatita, tatita. Nah, itu peringatan. Bagi yang punya untuk mematikan alarmnya. Perhatikan baik-baik. Khalid di medan perang. Nabi SAW tidak selamanya ke medan perang. Kadang di masjid mengajar. Kadang membimbing umat dan sebagainya. Ahli perang itu kondisi medannya beda dengan kondisi orang biasa. Silahkan Anda cek. Tanyakan pada orang-orang yang biasa ke hutan berperang. Orang-orang yang biasa ke medan perang. Tidak setiap di setiap tempat yang datang di medan perang, ditemukan makanan-makanan yang sabah dalam kondisi-kondisi yang biasa. Anda di sini enak saja. Makan ayam bakar, ayam panggang, ayam goreng, ayam lepas, ayam tangkap. Ada semua. Tapi apakah ke hutan akan Anda temukan semua itu? Belum tentu. Menunya akan berbeda. Khalid dengan kecerdasan yang luar biasa. Itu mengetes makanan itu. Ini kira-kira halal enggak nih? Sebab kalau saya tidak menemukan hukumnya, nanti saya berperang. Tidak ada kambing guling, kambing bakar, dan sebagainya. Bagaimana saya bisa bertahan hidup dengan pasukan saya? Maka dari itu Nabi mendiamkannya. Diamnya Nabi disebut dengan takrirnya Rasulullah SAW. Menetapkan hukum sekalipun kebiasaannya beda dengan kebiasaan Khalid. Paham? Dan itu bisa diambil hukum dalam kekinian. Kopassus pasukan khusus. Denjaka pasukan khusus. Paskas pasukan khusus. Tiba-tiba berperang ke hutan. Masya Allah. Tidak menemukan kambing guling. Tidak ada ayam bakar. Tidak ada ayam tangkap. Yang ada cuma dhab misal. Atau semisal dengannya. Allahu Akbar. Yang dibenarkan dalam hukum. Maka tangkap, makan, bakar. Mana dalilnya? Tuh, ada dalilin dari Nabi SAW. Perbuatan Khalid. Sekalipun Nabi tidak mencontohkannya. Kalau tidak ada hukum ini, bingung. Mau makan ini? Belum jelas. Makan itu? Belum jelas. Masya Allah. Puasa selama perang. Lemas muncul. Kata musuhnya, gak usah ditembak. Nanti mati sendiri. Tidak lepet. Sampai jumpa.